Oke, kembali lagi di B-Channel, kali ini adalah Mazda 2 Sky Active yang varian R-Limited. Varian limited ini ada di generasi pre-fast lift ya. Dia bedanya nih, body kit di sekeliling body. Ini ada add-onnya. Ini kata ownernya aman nih, belum pernah nge-stroke. Malah yang rawan Mazda 2 engine cover yang di bawah ya. Nah, karena ini varian pre-fast lift, dia fog lampnya belum LED. Masih crystal multi-reflector. Ada listnya, black glossy, headlamp tipe R, LED juga, pre-rector. Tapi belum adaptif kayak tipe GT. Ini dia DRL-nya. Dan Mazda desain kodo ya, dia nyambung dari grill chrome-nya ke headlamp. Untuk mesin, dia mesinnya 1500cc, 4 silinder Sky Active. Dengan tenaga 114hp, torsinya 150 Nm. Ini model apisnya di bawah sini ya. Untuk peluang mesin, dia sudah dicat. Begitu juga kap mesin, tapi belum ada perdamnya. Untuk pelok, tetap sama kayak R standard. Kayak gitu juga kayak gini. Dia two-tone police, dengan profil ban 18560R16. Ban-nya download SP Touring. Ini ya di samping juga ada add-on set skirt-nya. Ini warna black glossy. Spion juga dia, warnanya black glossy. Dan aslinya tadi di samping ini ada sticker. Cuma sama owner-nya udah dilepas. Yang tipe limited juga dapat antena sharkkin warna black glossy. Ini unit tahun 2015. Saya cek pasaran 180-an ya. Untuk pajaknya 3,1. Punya akses marquee, model pencet. Handles warna body, model tarik. Untuk interior. Di interior juga ada beda ya, nggak cuma exterior ya. Untuk bahan. Door trim ini hard plastic yang atas. Yang ini yang kulit ya. Amrace-nya dengan stitching warna merah. Per window auto CC driver lengkap. Window lock. Power door lock. Electric mirror yang sudah electric retract. Aksesnya karbon nih yang seliling per window. Door handle disini dia warna chrome. Di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket. Ini ya, ini kerennya Mazda nih. Pedal gasnya yang model organ kayak mobil-mobil Eropa. Disini ada terus pembuka tanki, cup mesin, i-link start stop dan vehicle stability control. Sisi AC dengan list black glossy. Yang bisa dibuka tutup ya. Bahan dashboard masih hard plastic. Ini ya, kuncinya kayak gini. Kebanyakan Mazda juga kayak gini, marquee. Sekarang kita coba start up. Kondisi pintu terbuka. Ini start stopnya disini. Sambil geram. Nah, bedanya karena tipe R yang besar di tengah bukan takometer ya. Kalau tipe GT kan takometer yang besar di tengah. Dia takometernya disini yang digital. Yang di kanan dia ada outside temperature. Rata-rata konsumsi BBM. Ini untuk trip ya, trip A, trip B yang di kiri itu. Untuk info di kanan ada di setir kombolnya. Ini ada sisa bensin. Rata-rata kecepatan. Real-time konsumsi BBM. Balik lagi ke rata-rata konsumsi BBM. Ini ya tadi tombolnya info. Ini yang untuk audio steering switch. Ini audionya. Ada aksen karbon juga ya di selilingnya ya. Ada bluetooth teleponi. Yang di kanannya polos. Nah, bedanya lagi di interior. R-Limited itu punya paddle shift. Ini agak penting posisinya. Ini paddle shift untuk menaikkan nih. Yang kanan. Di belakangnya saklar headlamp. Terintegrasi fog lamp. Yang di kiri sini dia ada paddle shift untuk menurunkan. Di belakangnya saklar wiper. Sudah intermittent dan bisa diatur interval waktunya. Identity-nya model yang floating ini ya. MZD Connect. Ini kalau lagi posisi mobil diam di atas screen. Ini ya. Ada commandernya juga di bawah. Ada communication. Entertainment. Application. Navigasi. Dan setting. Ini ya settingnya. Ada pengaturan display. Di sini juga bisa masuk ke menu safety. Sound untuk bus treble. Clock untuk pengaturan jam dan ikut GPS apa enggak. Ada pengaturan kendaraan juga ada di sini ya. Door lock. Turning signal. Auto door lock bisa di on off. Auto relock bisa diatur ya waktunya. Maksimal 90 detik. Lighting. Time out segala macam bisa diatur. Device. Ada wifi loh ini. Untuk akses musik secara online. Sistem. Ini ya satuan-satuan bisa diatur. Cuma kalau yang tipe R ini belum dapat navigasi ya. Jadi di sini kalau masuk ke menu navigasi. Fungsinya cuma jadi kayak kompas aja. Kalau yang tipe GT dia udah ada navigasi. Tadi balik lagi ke musik radio. Isi AC tengah unik ya. Karena beda. Yang di kanan ini model bulat. Kayak yang di sisi kanan driver. Yang kiri ini model. Horizontal gini ya. Nyambung ke sisi kiri. Untuk AC dia. Auto nih. Pengaturan ressemburan. Auto. Auto climate juga. Tapi memang masih model knob elektris ini ya. Tapi dia sudah auto climate. Ini juga lengkap dengan heater. Di bawahnya sini dia ada. Slot untuk USB ya. USB 2 buah. Dan juga SD card. Serta power outlet. Di sini juga ada input CD nya nih. Transmisinya dia. Gear AT 6 speed. Selain pedal shift. Di sini juga ada model tiptronic. Finishing di sininya. Black glossy. Ini drive mode ya. Bisa sport atau normal. Tadi nih. Commander dari MZD Connect nya. Untuk shortcut ke home. Music. Dan ini shortcut volume nih. Ini audionya ya. Park brake mechanical. Ujungnya chrome. Di sini ada 2 buah cup holder. Dan laci penyimpanan. Selain pedal shift. Di interior juga beda. Jock. Kalau R standard. Dia masih fabric. Ini udah kulit ya. Dengan motif warna merah. Tapi yang tengahnya ini masih fabric nih. Yang motifnya ada coraknya nih. Sticking nya juga warna merah. Seat belt di sini dengan register. Hand grip model retract. Sun visor sisi penumpang depan. Lengkap dengan vanity mirror. Dan satu lagi bedanya. Di interior. Lampu-lampu semuanya udah LED. Lampu baca maupun lampu bagasi. Sepion tengah. Dai naik view. Sun visor sisi driver. Juga lengkap dengan vanity mirror. Dan ada card holder. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Ini bahan dashboard nya yang soft touch ya. Sticking nya warna merah. Laci standar ya. Belum soft opening. Gak ada pengunci nya juga ya. Ditutup laci. Ini layout dari door trim nya. Sekarang kita lihat ke belakang. Untuk pengaturan kursi. Dia lengkap dengan head adjuster. Di belakang. Hard plastic yang di atas. Yang sini yang kulit ya. Nah tapi armrest nya ini hard plastic. Sekeliling Corindo juga aksen nya karbon. Door handle chrome. Di bawah ada speaker. Duduk di baris kedua. Gak terlalu lega sih. Sebenarnya sudah dua ini ya. Pasti termasuknya nih. Di belakang kursi driver. Gak ada seat back pocket. Baru ada di belakang kursi penumpang depan. Di setengah sini masih ada tunneling nya. Lumayan tinggi. Ini penggerak depan. Ini juga ada aksen karbon nya nih. Di konsol tengah. Serta ini layout dari dashboard nya. Gak cuma lampu baca di depan ya. Lampu baca di belakang sini. Dia juga udah LED. Hand grip disini model retract. Dengan hook. Seat belt disini rapi ya. Tertu cover nih. Di ujung. Headrest tiga tiganya aja stable. Tapi di tengah sini belum ada armrest. Untuk lipatan dia 4060. Jok nya juga sudah isofix. Sekarang kita lihat ke belakang. Untuk lipatan kursi. Ada tombolnya ya disini ya. Nih. Setelah ditekan dia ditarik. Ini yang porsi 40 nya. Ram belakang cakran. Untuk desain stop ram. Dia masih bohlam ya. Tapi cantiknya desainnya ala ala LED. Walaupun dalamnya masih bohlam. Di atas ada rear wiper. Rear deflogger. Highman stop lamp. Ini juga beda ya. Di air limited ada rear upper spoiler. Warna black glossy. Selain tadi charpin. Di bawah ada sensor parkir 4 titik. Dan bedanya lagi nih ya. Under guard dibakangnya warna silver. Kalau untuk muffler dia. Sudah di custom gak standar. Bagasi model tombol elektris. Nih. Sampai lampu bagasi sudah LED. Band serep. Di bawah sini ya posisinya ya. Ini dia band serep nya. Ada separator juga di atasnya. Ini desain dari belakangnya. Dari sisi penumpang depan dia juga punya akses marquee. Setelah ini layout dashboard nya. Dari sisi penumpang depan. Oke. Sekian video saya mengenai. Mas G2 R limited. Terima kasih sudah menonton. Hampir kelewat pengaturan setir juga sudah lengkap ya. Tiltelescopic.